bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin tanya tentang masalah kewalian Bu ya, ada dua kisah Bu ya yang pernah kami dengar tentang masalah kewalian pengen bertanya apa benar kalau seperti itu, satu kisah tentang seorang yang bernama Syekh Bajal Haban itu Bu ya dikatakan beliau menjadi wali itu karena kesabarannya menghadapi kezoliman istrinya hanya katanya istrinya juga wali, waktu kami tanya kok bisa wali dolim sama suami katanya kezoliman istrinya itu untuk mengeluarkan kewaliannya Syekh Bajal Haban nah terus yang kedua kisah tentang Syekh Abdullah Al-Haddad dikatakan beliau pernah ada seorang yang subhanallah bermaksiat, ahli maksiat tiba-tiba sampai beliau itu orang tersebut mendapatkan hidayah dan melalui berkat Syekh Abdullah Al-Haddad dan sampai akhirnya si ahli maksiat tadi benar-benar menjadi murid yang sangat mencintai Syekh Abdullah Al-Haddad sampai suatu hari ternyata si murid ini meninggal Bu ya dan Syekh Abdullah mengantar sampai di atas pemakam kuburannya dan ketika sudah ditutup kuburan itu wajahnya Syekh Abdullah itu tegang akhirnya murid yang disebelahnya bertanya ya Syekh kenapa wajahmu begitu ya Habib kenapa wajahmu begitu kata Habib Abdullah aku diperlihatkan oleh Allah bahwasannya muridku ini yang di dalam ini didatangi oleh malaikat ketika ditanya menerob buka si murid itu mengatakan Abdullah Al-Haddad sehingga sampai malaikat itu akan memukul muridnya tadi tiba-tiba ada suara yang mengatakan jangan dipukul karena sudah diampuni karena dia telah menyebut kekasih Allah Syekh Abdullah Al-Haddad nah ini kata ditulis dalam kitab cuma kita gak tahu cuma kami mendengar di majlis Bu ya nah kalau kisah-kisah seperti ini gimana Bu ya apa benar atau enggak Bu ya terima kasih pertama tentang kisah Syekh yang suai istrinya dolim lalu dia menjadi wali lalu istrinya ternyata wali juga bagaimana seorang istri yang dolim gak bisa jadi wali dikatakan bahwa istrinya adalah seorang wali yang mengeluarkan kewaliannya seorang suami kisah itu tidak mustahil dan benar cuma siapa yang bilang kalau dirimu seorang istri yang wali lalu membuat dolim kepada suamimu siapa dirimu itu murabi ya misalnya apakah anda seorang wanita yang sudah makom wali lalu mendidik suaminya itu karena dirama pendidikan bisa jadi sah seorang murid seorang guru mendidik muridnya dengan seolah berbuat dolim muridnya suruh begini karena sudah sampai makom wali sang guru sehingga istri muridnya disuruh begini begini rupanya dalam ingin ramah tarbiah untuk diangkat derajatnya untuk dipangkas kesombongan bisa jadi tapi itu kan wali jangan semua perempuan mengatakan saya berbuat dolim kepada suamiku biar suamiku jadi wali suamiku jadi wali kau jadi syetan gak mustahil itu benar berita begitu gak mustahil karena apa sudah makomnya tinggi seorang wanita tersebut mungkin dia seorang wali ya melihat suaminya seorang alem tapi kurang sesuatu dididik dengan begitu ternyata suami masuk dalam tarbiahnya seorang istri karena bisa saja syekhnya adalah istrinya syekhnya adalah istri yang bisa jadi itu mungkin seperti itu tapi gak boleh setelah itu orang mengatakan saya akan jadi istri seperti itulah suamiku akan aku jadikan wali suamiku aku akan dolim kepadamu setiap hari agar kau jadi wali iya suamiku akan jadi wali kamu jadi iblis baik ada pun kisah yang kedua ada orang di alam barzah di alam barzah ditanya oleh malaikat ini dinukil didispat kepada imam hadad di alam barzah ditanya malaikat kemudian mengatakan menyebut nama habib Abdullah hadad lalu tidak disiksa lagi maka kami sampaikan bahwasannya imam hadad orang besar ahli syariat kalau kita lihat buku beliau maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistikoman dengan syariat maka riwayat begitu jangan diceritakan pertama mungkin bohong dinispatkan kepada imam hadad imam hadad ahli syariat pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas sangat jelas kita kan ada aturan akidah imam hadad orang besar kalau ada orang menukil cerita-cerita imam hadad jangan gampang dipercaya sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinispatkan kepada para wali bahkan bukan para wali kepada nabi hadis-hadis pasu ada kok apalagi kepada para wali kita tahu imam hadad dalam kitab risalah kitab-kitab imam hadad yang banyak yang tersebar itu adalah sangat syari anda sebagai ustad jangan memilih cerita begini jangan memilih cerita begini di dalam pertanyaan di alam barzah itu adalah pertama adalah mungkin bohong bukan didukil dari imam hadad mungkin ada penulis-penulis pecintanya atau mendengar suara-suara berita lalu kemudian ditulis nah kita ini sebagai orang yang belajar ada akidah punya pegangan dong pertanyaan jelas menrobuk Allah Allah enggak boleh menrobuk punya imam hadad ya haram enggak ada pertanyaan jawaban apa ini enggak ada tidak mungkin jadi itu pertama adalah mungkin nisbat yang salah bukan disampaikan pada imam hadad kami listen karena imam hadad kita tahu beliau adalah sangat syarih bahkan waktu beliau menulis buku-bukunya sangat syarih bahkan beliau mewanti-wanti agar kita tidak membaca buku-buku yang aneh-aneh seperti karangannya si Abdul Qarib al-jilihan ditarang oleh imam hadad beliau sangat syarih maka berita semacam itu adalah bohong tidak jangan didesbat kepada orang besar tapi imam hadad tapi kan ditulis dalam sejarah yang menulis sejarah itu siapa yang menulis sejarah itu ngampil dari siapa apakah imam hadad menulis sendiri dalam tulisannya selagi sesuatu tidak ditulis sendiri kemudian sudah jadi begini jika ada sebuah buku yang didesbatkan kepada seorang yang sudah masyur dengan ilmu dan waroknya kemudian ada sesuatu yang melanggar jangan menesbatkan kesalahan kepada pengarang tersebut kan kita punya aturan tentang kebatilan tentang aturan tentang akidah pertama adalah mungkin yang menasak orang yang lain salah atau ada disusupkan selesai jadi jangan sampai menukil yang demikian ini jadi sudah jelas pertanyaan dalam dialam barzah itu seperti apa karena hadis Nabi berubah nanti termasuk yang disibatkan kepada ahli nahbu imam sibawah kita kan punya aturan pemahaman dalam akidah ini ini ada aturan akidah jadi itu adalah tidak perlu dihadirkan imam hadad orang besar jangan sampai nanti muncul prasangka buruk dengan imam hadad itu mungkin adalah berita bohong tidak dibenarkan dinisbat kepada imam imam hadad karena tidak mungkin imam hadad ahli syariah mengerti tidak mungkin mungkin penulis-penulisnya mungkin penyambung penyambung lidahnya kan ada tambahan-tambahan kadang-kadang atau cinta berlebihan lalu membuat cerita palsu Nabi saja ada yang mendustakan atas nama Nabi Imam Abdullah Syahrani bukunya ada yang dipalsukan bahkan banyak rusaknya matbu' bil-adba' matbu' seorang wali orang besar kadang rusak gara-gara pengikut yang berlebihan membuat cerita-cerita palsu yang tidak pernah terjadi termasuk bab karomah aneh-aneh kalau kita ingin menukil keramatnya para wali itu seperti keramat imam hadad itu jangan yang aneh-aneh imam hadad nulis buku ngamalkan imam hadad solatnya itu loh karomahnya berapa imam hadad solatnya setiap ibadahnya itu loh karomah-karomahnya sekarang kita keramah senang mencerita keramatnya para wali bisa terbang di awang-awang sekarang banyak orang terbang pakai pesawat kita perlu karomah-karomah yang bisa ditiru ada ibroh ada pelajaran apalagi ada kemungkinan kemungkinan dusta maka jangan sampai dinisbatkan pada orang-orang besar seperti imam hadad rahimahullah ta'ala khususnya Anda para ustad pilih dan pilih apa yang harus Anda sampaikan jangan sampai orang awam saja istishkal kok ustadnya tidak merasa istishkal orang awam saja ada ganjal dengan hal demikian bagaimana Anda seorang ustad tidak ganjal permasalahan ini kan aneh kan begitu kenapa pertanyaan jelas Allahu Rabbi Muhammad Nabi dan seterusnya itu adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam barzat semoga Allah menjaga lesan kita kalaupun itu oh ini benar nisbatnya kepada imam hadad kalau seandainya benar nisbatnya kepada imam hadad nisbatnya kepada imam hadad mungkin ada kalimat yang belum selesai kalau nisbatnya kepada imam hadad ya ini kalau nisbat kalau benar bagaimana justru kami yakin tidak akan benar dinisbatkan kepada imam hadad rahimahullah ta'ala tidak bisa dita'wili bagaimana lagi sudah jelas dari nabi selamat akan ditanya nabi tidak ada yang mengalahkan nabi setelah itu selesai makanya di kalangan ahli tasof kami ingatkan sampaikan jangan gampang mendukil berita-berita tentang orang-orang soleh kecuali kita harus pilih dan pilih ada berita yang disusupkan bertentangan dengan akidah itu ujung-ujungnya mencoreng orang besar tersebut jangan sampai imam hadad menjadi ternodai ternoda, jangan sampai orang menjadi prasangka buruk pada orang-orang besar, gara-gara kita salah memilah dan memilih berita tentang orang-orang besar Imam Haddad orang hebat buta beliau, umur lima tahun tertutup mata beliau, tapi Allah ganti dengan mata hati beliau adalah kena penyakit cacar, kemudian tidak bisa melihat tapi ternyata diganti oleh Allah dengan melihat batinnya orang besar Imam Haddad dibaca zikirnya sampai hari ini, kitabnya dibaca di satu mu'awana dan yang lainnya nasa'id diniyah, masya'allah kitabnya hikam beliau, ajib kita membaca kitab Imam Haddad dibaca enak adab sulukil muridnya pendidikan yang sesungguhnya, bahkan di dalam adab sulukil murid tidak mungkin, bahkan itu adalah ilmu-ilmu sasawuf yang sesungguhnya jaga ulama ahli sasawuf dengan cara berhati-hati di saat kita menukil dari beliau-beliau, jangan asal menukil wahai para ustad pilih dan pilah, beliau orang-orang besar jangan beliau rusak gara-gara salah kita dalam mendukil wallahu a'lam biswa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati